Kalau kita menasihati orang jangan khawatir, lalu landasannya apa? Jangan takut, lalu dasarnya apa? Tidak takut. Biasanya dasarnya landasannya Tuhan beserta, Tuhan melindungi. Kalau dipersoalkan apa dasarnya Tuhan melindungi dan apa dasarnya Tuhan menjaga? Pasti kemudian akan dijawab karena Allah itu baik. Kalau dipersoalkan lagi, apakah Allah yang baik sembarangan memberikan perlindungan dan penjagaan kepada orang yang tidak baik atau tidak mau baik? Banyak orang licik, licik terhadap Tuhan. Kalau pada waktu tidak ada bahaya, tidak ada masalah, dia tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Hidupnya melukai hati Tuhan. Tetapi ketika dalam ancaman, dalam bahaya baru datang kepada Tuhan dan minta perlindungannya. Saya tidak mengatakan Tuhan pasti tidak melindungi. Bisa saja Tuhan melindungi. Khususnya untuk mereka yang belum dewasa rohani. Orang-orang Kristen yang baru, yang memang belum bisa dituntut untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Belum bisa memberi diri untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Jadi masih egois seperti anak-anaknya. Tahunya hanya minta menuntut. Orang tua mengerti toleransi. Tetapi kalau anak sudah umur 40 tahun, 50 tahun masih bersikap seperti anak umur belasan tahun kan. Orang tua juga tidak akan toleransi lagi. Apalagi Tuhan. Kalau kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan Yesus menjadi orang Kristen. Tapi kita masih berperilaku seperti kanak-kanak rohani. Kita manipulatif terhadap Tuhan. Kalau saudara percaya Allah melindungi. Apa dasarnya Allah melindungi? Saudara layak tidak dilindungi oleh dia. Saudara pantas tidak dilindungi oleh dia. Itu masalahnya. Pantas tidak. Saudara berkata Allah itu baik. Saudara baik tidak. Saudara berkata Allah itu setia. Anda setia tidak. Saudara berkata Tuhan menyertai saya. Saudara percaya disertai Tuhan. Saudara menyertai Tuhan tidak. Menyertai pekerjaannya tidak. Kiranya engkau temukan. Di matamu aku berkenan. Di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku. Kebahagiaan di hadiratmu.